ini adalah gundukan tanah yang didalam yang sudah kita gemburkan seadanya guys jadi kita menggemburkannya tidak seperti kita menanam semangka atau tanaman lainnya guys jadi kita gemburkan seadanya saja setelah itu kita kasih kapoh dolomit di sini juga kita kasih kotoran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabat kalian dari desa kikes ini mungkin video yang kedua kita upload untuk video kita di kebun yang akan kita tanam tanam pisang guys ini sudah sekitar 80% kita tanam pisang pada pagi ini kita akan melihat cara pembuatan lubang tanam guys Hai pembuatan lubang tanam tahapannya hingga lubang tanam ini siap ditanami pisang guys sore kemarin kita ada pindah tanam ada sekitar enam lubang tanam ada pisang emas yang kita tanam kan ini bibitnya kurang bagus jadi kita kasih dua guys ini pisang emas sore kemarin kita tanam ini guys ini disana yang lain yang itu sudah empat hari yang ujung sana sudah satu minggu guys ini masih kebun uji coba guys sini ada 105 batang sore kemarin hujan lebat di sini guys jadi waktu pas mau pindah tanam yang ini sore kemarin air di tempat lubang tanam 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 kita ini penuh kemarin guys penuh sampai segini jadi kayak kelihatan paret gitu guys dalam jadi kemarin kita dalamnya pun pakai sistem kita kira-kira saja guys jadi disini konsep saya menanam ini lubang tanam seperti biasa kayak sini lebar 50 untuk kedalaman ini sekitar 40 nih guys tidak sampai 50 karena kebetulan disini lahan kita ini sering banjir guys jadi agak rendah jadi nanti lahan ini akan kita buat paret jadi tanah ini akan kita tinggikan dengan undukan tanah paret guys jadi setelah kita membuat lubang ini guys karena waktu kita terbatas jadi ini kita buat lubang segini tapi untuk tanah urukan yang dari lubang ini belum kita gemburkan guys jadi setelah kita biarkan keluar kita keringkan sudah beberapa hari baru ini kita gemburkan baru setelah digemburkan baru kita kasih kapoh dolomit guys ini contoh yang satu lubang yang tidak kita tanam dalam bibit kemarin habis ini guys ini adalah undukan tanah yang di dalam yang sudah kita gemburkan seadanya guys kita menggemburkannya tidak seperti kita menanam semangka atau tanaman lainnya guys jadi kita gemburkan seadanya saja setelah itu kita kasih kapoh dolomit di sini juga kita kasih kotoran kohe bebek kita guys ini alas kandang bebek kita yang sudah ramah kita ambil kita satukan di sini juga guys ini ada tanah bakar juga kebetulan kemarin ada bikin tanah bakar di sini jadi kita campur tanah bakar ini kapoh dolomit sama kotoran bebek tanah kotoran bebek guys setelah ini baru kita tanam ke sini kita buat lubang kecil kita tanam bibit pisang kita baru kita ini kita geser lagi ke lubang sana guys jadi hasilnya seperti ini guys dari sini keasaman tanah sangat tinggi jadi setelah kita masukkan ke lubang lagi untuk tanah atasnya kita kasih kapoh dolomit lagi guys tapi tidak banyak ini guys paling sekitar satu on saja nih guys paling tiga genggam tiga genggam kita kita kasih lagi guys jadi biar petumbuhan pisang kita lebih cepat tembuk guys yang baru pindah yang sudah empat hari tanam kita lihat ini sudah mulai tumbuh daun baru guys sebelumnya ini kemarin kebun karet guys ini batang karetnya buat kita jadikan kayu bakar ini guys untuk stok 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 satu tahun ini tidak habis guys Hai pisang pisang marlin ini guys ini sudah kita kasih telah bakar di dalam sini sama kotoran bebek untuk tanah sampingnya terlihat di sini tanahnya tanah liat guys ini kalau tanah liat ini tanah ini tidak kita pakai untuk posis penanaman nanti kita ambilkan tanah atas yang ini terlihat nih tanah humusnya paling ada sekitar 10 cm tidak sampai itu guys langsung tanah liat udah nanti bisa kita bisa tumbuh subur guys nanti guys ini kebun uji coba guys mudah-mudahan berhasil nanti mungkin kalau emang subur nanti kita tambah lagi guys mungkin sekian untuk video kali ini saya lanjut untuk mengemburkan tanah-tanah urukan guys kita sudah bawa ada alatnya cangkul ini ada sekitar 20 lubang lagi belum kita tanam guys Oke sahabat kalian desa ini untuk bedengan ini sudah kita gemburkan tanahnya untuk nanti mungkin satu minggu kedepan kita tanam pisang ini tanahnya kita gemburkan seadanya kita tumpuk kita ambil tanah-tanah atasnya guys tanah bawahnya hari ini kemarin jadi kita ambil tanah atas kita kumpulkan tanah humus ini guys di kiri kanan kita kasih rapung dolomit rapung dolomit atasnya guys ini lubang tanam untuk gundukan ini sekitar setengah kilo guys karena disini tanahnya sangat asam lumayan sekali guys jadi harus kita kasih banyak selamat menikmati 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 satu dengan alas kandang guys kebetulan kandang kita ada yang sudah tidak kita pakai lagi jadi alas kandangnya kita membaatkan untuk diberikan ke media tanam nanti guys